Memperingati hut Korpri ke-46, Korpri Kota Denpasar menggelar musyawarah kerja sekaligus memilih pengurus Korpri baru di ruang peraja utama kantor Wali Kota Denpasar. Dalam musyawarah tersebut, Sekretaris Daerah Kota Denpasar Anak Agung Murah Rai Iswara terpilih sebagai Ketua Korpi Kota Denpasar periode 2017-2022. Wali Kota Denpasar Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra membuka secara resmi musyawarah kerja Korpri Kota Denpasar. Dalam sambutannya, Wali Kota Rai Mantra menyatakan melalui musyawarah kerja Korpri, diharapkan Korpri Kota Denpasar mampu menjalankan tugasnya secara profesional. Di era reformasi saat ini, Korpri dituntut untuk dapat bekerja cepat dan berintegritas, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana secara berkelanjutan dan sesuai harapan. Dalam musyawarah kerja Korpri yang digelar di ruang peraja utama kantor Wali Kota Denpasar, Wali Kota Denpasar sekaligus penasehat Korpri Kota Denpasar, Rai Mantra mengatakan, Korpri kedepannya harus lebih kuat mendukung program pekerja Pemkot Denpasar, terutama dalam peningkatan mutu dan profesionalisme. Kerja Ayu Korpri yang ke-46 ini dan langsung ada musyawarah kerja pergantian pengurus di Kota Denpasar, yang tentunya harapan kita ke depan, Korpri ini harus lebih kuat mendukung program-program kerja kita, terutama peningkatan profesionalisme, yang sekarang ini sudah memperlihatkan tingkat perubahan dan profesionalismenya secara langsung, selama saya, apa namanya, memimpin di Kota Denpasar ini dan ya itu tentunya kita berucap terima kasih dan tentunya harapan kita ke depan, ini akan lebih, tantangan pembangunan akan lebih berat. Ya tentunya Korpri ini sendiri, selain ada satu organisasinya, juga kita harapkan memberikan suatu penambahan secara profesionalisme maupun secara mentalitas. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Denpasar yang juga menjabat Ketua Korpri Kota Denpasar, periode 2011-2016, Anak Agung Ngurah Rai Iswara mengatakan, sesuai dengan tema hari ulang tahun Korpri tahun ini, yakni kerja bersama setia sepanjang masa, Korpri diharapkan dapat meningkatkan kualitas nilai kerja dan kualitas diri sesuai dengan harapan Wali Kota Denpasar, sehingga tercipta sewa kadharma dalam mewujudkan Korpri yang profesional. Sesuai dengan tema sekarang ini kan, kita bersandar pada nilai kerja secara bersama. Korpri yang pendukung utama sudah tentunya pemerintahan, kita akan berusaha meningkatkan kualitas nilai kerja. Nah, untuk meningkatkan kualitas nilai kerja inilah, kita coba akan bahas di musyawarah kerja ini, setengah bisa menjadi suatu Korpri yang benar-benar mampu meningkatkan kualitas diri. Musyawarah kerja Korpri Kota Denpasar dirangkaikan pula dengan pemilihan pengurus Korpri baru. Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Rai Iswara, terpilih kembali menjadi Ketua Korpri Kota Denpasar periode 2017-2022. Darte Bali TV